Pada tahun 2014 yang lalu, Liga Global menyebut Indonesia negara paling buruk pendidikannya di dunia, yang terbaik adalah Finlandia Keselatan, karena kita main-main dengan pendidikan. Yang melihat data itu, ada dua-tiga implikasinya kalau dikaji. Ini bagian kedua yang saya lihat. Kelihatannya dengan jumlah siswa 50 juta dan guru sekitar 4 juta hampir, 4 juta 90 persen lebih dari total ASN kita. Jadi dengan rasio ini, kita memiliki rasio yang sangat ideal, karena hanya satu guru untuk 12 atau 13 siswa. Sedangkan rasio internasional itu 21-22. Jepang sendiri sebagai negara yang kita tahu pendidikannya termasuk terbaik di dunia, menyumbang lebih satu juta patent setiap tahun yang dilaporkan di Waipo, itu satu guru untuk 20-21 siswa, atau 27-28 siswa. Bahkan Korea Selatan yang terbaik pendidikannya di dunia itu rasio-nya 34 atau 35 siswa per guru. Jadi dengan ini kelihatannya kita kelebihan 1,6 juta guru. Jadi ini juga perlu menjadi perhatian kita. Jadi dengan menambah 1 juta lagi, berarti ada oversupply yang sangat besar. Disampaikan oleh Mas Medri Nadim, beberapa waktu lalu yang saya lihat di penjelasannya bahwa memang guru ASN kita hanya 2,4 juta. Jadi kita perlu mengangkat lagi guru yang kita butuhkan gitu ya. Tapi dengan 2,4 juta, dengan 50 juta siswa, kita memiliki rasio ideal yang sangat bagus sesuai dengan standar rata-rata internasional menurut ukuran UNESCO, yaitu 20-21 siswa. Jadi semestinya tidak perlu ada guru yang diangkat, kalau saja distribusi guru ini secara merata. Cuma sayang sekali, kita tidak lihat negara tidak hadir untuk menempatkan guru ini dengan baik. Akibat karena besarnya jumlah guru ini, 20% ABBN-ABBD ini habis untuk membiayai gaji guru, kesejahteraan guru baik negeri maupun swasta, jadi honorer atau ASN. Saya lihat dalam laporan Bandunia yang baru saja dipublikasikan beberapa bulan lalu, revealing how Indonesian sub-regional government spend their money on education, itu ternyata rata-rata setiap kabupaten kota menghabiskan dana 86% untuk kesejahteraan. Jadi gaji guru dan honor-honor pegawai, uang jalan, uang rapat, gitu. Bahkan ada 32 kabupaten kota, jumlahnya itu mendekati 100%, jadi 90% lebih. Itu dipakai bukan untuk anak didik, tapi dinikmati sebagai kue yang mesejahterakan pengelola pendidikan. Sedangkan saya lihat jumlah ini sangat kontras dibanding negara-negara lain. Tetangga kita Vietnam itu hanya menggunakan 42% total ABBN-nya untuk kesejahteraan, selebihnya itu adalah untuk masa depan anak-anaknya. Jadi kita serahkah tidak memberi kue yang besar ini kepada anak kita. Finlandia yang terbaik pendidikannya di dunia, ABBN-nya habiskan hanya 55%, kita habiskan 90%. Jadi kita mengurus diri sendiri, tapi tidak mengurus pendidikan. Amerika sendiri hanya 62%. Jadi dengan 90% ini, kalau ditambah lagi dengan 1 juta, maka mungkin lebih 100% ABBN ini, 20%, hanya kita hadiahkan ke guru honorer dan guru ASEAN. Lalu apa yang dinikmati untuk masa depan? Inilah yang disebut oleh Gabriela, the worst crime, kebiadaban dari segala kebiadaban, karena kita tidak memperhatikan masa depan mereka. Nah sekiranya negara hadir untuk memberi hadiah yang terbaik bagi masa depan peradaban bangsa besar ini, mengapa tidak kita berdayakan LPTK yang sudah puluhan ribu triliun kita investasi, sekian negeri, sekian swasta, ada 18 terakreditasi A, ada UPI, ada UNJ, ada dulu ikip-ikip. Tapi kenapa swasta dibiarkan menghasilkan lebih 200 ribu calon guru baru setiap tahun, yang mubasir, dan itulah yang jadi tenaga-tenaga honorer. Ya kita belum tahu seperti apa mutunya. Jadi dengan itu akhirnya, pada tahun 2014 yang lalu, Liga Global menyebut Indonesia negara paling buruk pendidikannya di dunia, yang terbaik adalah Finlandia Selatan, karena kita main-main dengan pendidikan. Nah dengan itu, mari kita coba lihat, sekiranya kita mau mengambil guru-guru terbaik, kita mulai di LPTK ini, memberi intervensi, mudah-mudahan Gota Dewan di Komisi 10 ini, yang mempunyai visi-misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk peradaban yang lebih maju. Kita ikuti saja seperti Korea, Singapura, untuk jadi guru itu ada lulusan SMA, 30% atau 20% yang terbaik. Jadi seperti itu. Bahkan di Korea Selatan hanya mengambil 10%, Finlandia 20%, Singapura 30%. Nah melalui kalau 80.002% guru menganggap pensiun setiap tahun, hanya bisa dihasilkan oleh 18 LPTK, tidak perlu sampai 600 LPTK. Nah itu tadi yang saya sampaikan Ibu Ketua, Bapak Ibu sekalian, jadi Pak Harto itu, tidak ada pemubah siran pengolahan pendidikan, karena ketika membangun sekian ratus ribu sekolah, sekolah dasar, pada tahun 1973 sampai 1978 misalnya, itu data meletakkan satu sekolah, itu didasarkan pada jumlah anak usia belajar di desa, yang jumlahnya sekitar seribu, lalu dibangunlah satu sekolah. Lalu jelas sekali, ada 10 guru yang dianggap satu sekolah, 6 guru SD, guru kelas, taruh kepala sekolah, guru olahraga, guru agama, dan pegawai TU. Jadi strukturnya sangat jelas gitu. Nah, jadi dengan itu, berarti dari adanya kekurangan atau kelebihan guru di satu tempat. Jadi itu sekedar analisis melihat data yang ada. Nah sekarang yang ketiga, mengenai kebijakan. Kita lihat dari potret PNS kita saat ini, ya sekarang cenderung menurun, dan sekarang 4.168.000. Kita lihat di sini, memang didominasi 90 persen, tapi itu adalah guru. Dan kita lihat datanya, mereka yang berada pada usia yang di atas 56 tahun, ini besar sekali kita lihat di PNS. Kita juga lihat golongan yang paling tinggi adalah golongan tiga, dan juga yang tadi Prof. Solehuddin sudah menyampaikan, bahwa guru non-PNS yang jumlahnya hampir 1 juta. dan yang paling besar dari struktur ASN ini itu adalah berpendidikan S1, S2 kecil sekali, dan S3 lebih kecil lagi. Tapi masih ada, guru PAUT itu masih ada sekitar 700 ribu sekian yang berpendidikan SLTA. Tapi struktur pegawai kita 70 persen, 76,99 persen itu adalah di daerah. Jadi ini gambaran yang perlu kita lihat. Kembali pada pertanyaan Ibu Ketua dan anggota Dewan Ibu Mulia, bagaimana sebenarnya analisis kebijakan pengangkatan guru tenaga pendidikan honorer ini? Nah kelihatannya ada rekrutmen guru honorer yang belum punya pola yang jelas, sehingga rendah sekali kualitas pendidikan kita. Di Korea itu meskipun dia mengajar di swasta, tapi melalui seleksi yang ketat. Tidak boleh guru itu senaknya mengajar. Jadi ada seleksi. Nah kita juga lihat kebanggaan di pedalaman, di desa-desa, guru itu sebagai idola gitu, sehingga berebutlah orang jadi guru. Meskipun tidak punya kapasitas profesional untuk ini, lalu kemudian banyak sekali titipan di sana-sini. Lalu kelihatannya ada implikasinya pada guru PNS, yang dalam motivasinya menjalankan tugasnya sehari-hari. Jadi ini juga iklim lingkungan sekolah yang perlu dipahami. Jadi pembinaan karier profesional guru juga terganggu, karena untuk mengikuti penataran-penataran, ada 40 jam, 50 jam, itu kebanyakan diikuti oleh yang honorer. Nah dengan demikian ini cukup beralasan jika guru-guru ini diganti dengan P3K. Jadi ini ada alasan. Tapi kalau nanti ini lagi diganti, mereka nganggur lagi. Jadi ini ada kebocoran sistem dalam pengelolaan pendidikan nasional, sehingga tidak bisa dianggap bahwa pengangkatan 1 juta guru P3K ini, sebagai solusi perlu ada kebijakan-kebijakan berlapis gitu ya. Jadi lapisan pertama, lapisan kedua mungkin nanti lapisan sekian, sehingga dapat diatasi secara komprehensif sistem yang bocor itu, yang rapuh itu. Nah kalau pengangkatan guru P3K ini kelihatannya tepat sekali, tapi hanya kebijakan pada situasi emergensi, darurat. Lalu pelan-pelan kita sembuhkan di sana-sini. Jangan lagi kita misalnya membiarkan 80% guru paut itu hanya jasa SLTP atau SLTA, misalnya yang seperti terjadi di kita, karena bebas siapa saja yang mau membuat gitu ya. Sedangkan di Malaysia guru paut itu 98% S1 gitu ya. Jadi dapat dibayangkan kita mengelola pendidikan ini seperti itu. Nah yang membedakan ASN dengan P3K ini, ya kalau dengan P3K kontrak, jadi dimungkinkan misalnya nanti setelah selesai pilihan PNS atau dia berkarya di tempat lain, tapi kalau pegawai negeri sipil, dia bisa tetap. Nah lalu kemudian ini kedua, mengenai implikasi anggarannya, karena tujangan yang harus disediakan oleh negara terhadap P3K ini, jadi seperti halnya PNS, ada tujangan keluarga, tujangan jabatan struktural, jumlah dengan fungsional dan lain-lainnya. Nah tapi karena guru yang kita angkat ini nanti adalah aset daerah, maka seperti apa nanti kesediaan keuangan masing-masing kabupaten kota, 514 kabupaten kota ini untuk membiayai P3K ini. Jadi modelnya masih harus dipikirkan. Nah kalau kita lihat realisasi APBN, yang jumlahnya 2.400-500 triliun ini, ini terlihat distribusinya seperti ini, memang belanja negara transfer ke daerah ada 600-700 triliun, dana desa ada 71,2 triliun, dan seterusnya. Ini nanti perlu pemerintah pusat berdialog dengan baik, dengan daerah, mungkin nanti daerah-daerah yang miskin, yang belum mampu memberi dukungan ke P3K yang diangkat ini, yang jumlahnya 1 juta. Perlu ada model-model baru lagi, yang nanti gota dewan yang mulia bisa memberi pertimbangan-pertimbangan yang lebih komprehensif. Ini saya melihat Ibu Ketua, yang untuk melihat kompetensi SDM dari guru tenaga kependidikan honorer ini nanti, kalau diangkat dari ASN. Ini ada model UNESCO, ada 5, five-based competence, dia menguasai apa yang mau diajarkan. Kalau guru matematika, dia harus mengerti matematika. Kalau guru bahasa Inggris, dia bisa bahasa Inggris. Lalu kemudian effective base, dia ada internalisasi nilai, dia mencintai profesinya sebagai guru. Lalu ada performance base, dia bagaimana dia menyiapkan media, satuan pembelajaran, menyelenggarakan penilaian, dan sebagainya. Tapi ada juga consequent base competence. Dampaknya dia pada anak didik. Tadi Ibu Inai sebut, yang semua penyakit langsung disuntik ya. Tapi kalau pasien itu sembuh, ya mudah-mudahan, ya itu ibadah ya. Jadi belum tentu dengan one formula for all, itu jelek. Tapi sepanjang itu baik, mungkin suntikan vitamin kali ya. Bu Ketua. Dan jadi dampaknya, guru yang baik menurut model UNESCO ini, bukanlah guru yang menguasai ilmunya, dengan sangat baik, tetapi yang bisa merubah muridnya menjadi pintar, lebih maju, lebih berakhlak mulia, dan seterusnya. Tapi ada lagi exploratory. Guru itu bukan bekerja tukang, tapi dia mendesain peradaban di masa depan. Jadi dia harus kreatif. Bolehkah nanti ini, seperti tadi Pak Soledin sampaikan, jadi tes kompetensi dasarnya, melingkupi ya, substansi yang ada di model UNESCO ini. Begitu juga tes kompetensi bidang, gitu ya. Lalu perlu juga dibedakan, asal perguruan tingginya. Saya melihat ada perguruan tinggi, yang hanya menghasilkan ijazah, tapi sama sekali tidak ada kesan, bahwa perguruan tinggi itu berorientasi pada mutu. Jadi kita coba lihat, kalau misalnya dari perguruan tinggi, yang berakreditasi A, kita prioritaskan. Jadi ada penelusuran dokumen. Lalu juga perlu pengalaman. Kalau misalnya dia sudah 10 tahun mengajar, sebagai tenaga konor RR, kan tidak perlu lagi dites kemampuannya berdiri di depan kelas, gitu kan. Lalu juga ada wawancara. Jadi jangan dilihat ini sebagai model portfolio, yang karena ada keputusan politik untuk mengangkat 1 juta guru, lalu kemudian berlomba-lomba, semuanya diangkat, tanpa melalui proses yang kita pertimbangkan ini. Jadi perlu ada paduan antara model yang diadopsi oleh UNESCO yang mempersyaratkan kompetensi yang dimiliki guru, dan persyaratan-persyaratan tadi yang disampaikan oleh Prof. Solehuddin dan Ibu Inak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.